Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Kali ini kita bikin ide bisnis yuk Langkah pertama, siapkan panci Kemudian masukkan sebanyak 200 ml santan instan Tambahkan dengan 200-250 ml air putih Kemudian sedikit garam Dan tambahkan 250 gr gula merah yang sudah dihaluskan Saya langsung menggunakan persaset seperti ini Sebanyak 250 gr Kita masukkan semuanya Dan kita aduk rata sebentar ya Kita aduk rata hingga semuanya tercampur dengan baik Jika masih ada yang bergerindil seperti ini tidak masalah Nanti lama-lama dia akan larut kok teman-teman Saat kita panaskan Tambahkan sebanyak 2 sendok makan tepung maizena Atau setara dengan 20 gr Kemudian ini kita aduk lagi sebentar Aduk sebentar hingga sedikit tercampur rata Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtubeku Vivi Veronica Silahkan di subscribe terlebih dahulu yuk Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Vivi Veronica Dan jangan lupa juga klik tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih ya Selamat menonton Satu lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih Dan sudah kita ikat simpul seperti ini Kemudian ini kita masak Di api kompor Kecil cenderung sedang Kita masak hingga mendidih Ataupun hingga gula merahnya ini mengental ya Lama-lama dia akan mengental Nah kita aduk terus ya Nah ini perlahan sudah mulai mengental Tetap kita aduk terus Jika sudah mengental Sudah boleh kita matikan api kompornya Nah ini sudah mulai mendidih Dan mengental teman-teman Jika sudah mengental seperti ini Sudah boleh kita matikan api kompor Dan kita aduk sebentar Hingga uap panasnya ini sedikit menghilang Kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu Siapkan pisang secukupnya Saya menggunakan pisang sebanyak 4 buah Ini kalian bisa menggunakan pisang kepok Pisang 40 hari Ataupun pisang uli Bebas ya Disesuaikan saja Kita kupas dari kulit pisangnya Jika semuanya sudah dikupas seperti ini Kita ambil plastik Saya pakai plastik transfer seperti ini Kemudian kita pipikan ya Saya menggunakan talenan untuk dipipikan Kalau teman-teman punya rolling pin juga boleh Jadi disesuaikan saja yang kalian punya Nah kita pipikan seperti ini Tapi jangan sampai penyet banget ya Karena nanti akan Kayak hancur gitu teman-teman Nah ini saya tidak sampai Terlalu hancur Kurang lebih seperti ini saja Agak gepeng sedikit teman-teman Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Jika semuanya sudah digeprek seperti ini Siapkan teflon Lelekan margarin secukupnya Kemudian kita masak pisangnya Hingga berubah warna ya Jangan lupa dibalikkan sesekali ya Agar petangnya ini merata Jadi kita masak hingga berwarna kecoklatan sedikit Jika margarinnya kurang Sudah boleh kita oleskan kembali Di bagian salah satu sisinya Pastikan jangan terlalu banyak margarin ya Jadi secukupnya saja Nah ini warnanya sudah cantik Sudah berwarna sedikit kecoklatan Tinggal kita panggang lagi Di bagian sebelahnya Jika bagian sebelahnya juga sudah Berwarna kecoklatan Sudah boleh kita angkat Kemudian ini kita bagi menjadi 3 bagian Kalau teman-teman ingin bagi menjadi 4 bagian Juga boleh Tapi menurut saya 3 bagian saja sudah cukup Jangan terlalu kekecilan Nanti takutnya kalian komplain ya Nah ini kita tuangkan saja Kita oleskan menggunakan Vla gula merah yang sudah kita buat Tambahkan parutan keju Agar lebih menarik dan lebih nikmat Nah ini dia ya hasilnya Wow cantik banget Pokoknya ini sangat nikmat Terima kasih sudah menonton channel youtubeku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax